Akhirnya si istri tadi selingkuh sama cowok yang katanya pecinta K-pop juga Padahal kalau dilihat-lihat cowok ini gak kelihatan kayak pecinta K-pop deh Ini tuh lebih kayak bapak-bapak salah pergaulan ya Yang salah milih barbershop sampai akhirnya itu rambut diwarnain kayak sapu ijuk buat nyapu teras tuh Hai selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang di berak berita terlambatkan Berita terlambatkan Sebuah sesi dimana kita bakal ngeliat beberapa perkara yang emang udah cukup lama atau cukup telat buat diomongin Tapi rasanya masih seru buat dibahas bareng-bareng karena satu dan lain hal Khususnya buat kelangsungan hidup channel ini Buat yang pertama mari kita ngobrolin tentang perkara ini Perdebatan yang datang dari FTV yang sempet rame banget diomongin di Twitter Karena FTV ini kesannya ngebikin pecinta K-pop tuh jadi terlalu kelihatan negatif banget gitu lah Jadi awal Januari lalu tiba-tiba salah satu stasiun TV kesukaan bangsa Ngeluarin FTV kisah nyata berjudul Bagaimana menyadarkan istriku yang terlalu terobsesi K-pop Gini Kayak-kayak yang kita tau lah gitu Stasiun TV ini udah sering banget ngebikin sinetron atau FTV atau sinema-sinema azab Yang seritanya tuh cukup lucu kalo dipikir-pikir Kayak waktu itu sempet ada kuburan ketimpa meteor Ada pocong masuk molen Lucu-lucu dah lucu-lucu gitu Ampe bahkan banyak orang yang ngebikin meme tentang acara-acara ini Mas salah satu yang paling lucu masih ini sih Suamiku ketutupan logo Indosiar Nah FTV yang ngebawa tema K-pop itu sempet jadi omongan banget di Twitter Soalnya cara FTV-nya ngegambarin pecinta K-popnya sendiri itu dianggap terlalu negatif Dianggap terlalu fanatik segala macem lah Orang ada beberapa pecinta K-pop Yang akhirnya barang-barang K-popannya dia disitain sama maknya gara-gara maknya abis nonton beginian Itu karena gua gak terlalu ngikutin Hasanah per K-popan Akhirnya gua riset lah Gua tonton lah FTV-nya tadi dan Kalo diliat-liat tuh emang cukup wadaw gitu Intinya tuh ini inti ceritanya ya Si cewek ini tergila-gila banget sama K-pop Sampai pokoknya sampe kayak lupa dunia gitu lah Terus ada bagian dimana istrinya ini selingkuh Karena suaminya gak bisa ngebiayain per K-popan duniawinya si istri Akhirnya si istri tadi selingkuh sama cowok Yang katanya pecinta K-pop juga Padahal kalo diliat-liat cowok ini Gak keliatan kayak pecinta K-pop deh Ini tuh lebih kayak bapak-bapak salah pergaulan ya Yang salah milih barbershop sampe akhirnya itu rambut diwarnain Kayak sapu hijuk buat nyapu teras tuh Loh kalo warnanya persis man Ada foto yang ngasih liat perbandingannya dan bener-bener sama persis gitu Ceritanya berakhir ketika si cewek yang selingkuh ini diselingkuhin balik sama selingkuhannya Cowok selingkuhannya itu cowok yang rambutnya kayak sapu teras tadi Ternyata cuma mau morotin duit si cewek doang si istri tadi Sampai akhirnya si cewek tobat dan balik lagi ke suaminya Sungguh cerita yang template sekali tentu saja Bener kan Cici? Wah kok dia shock gitu Waktu gue nonton FTV-nya itu tuh kayak Gimana ya yang ada di pikiran gue tuh kayak ya yaudah gitu Gak ada yang spesifik banget kayak yang biasa kita liat aja Ada orang bikin salah Terus dia sadar kalo dia bikin salah Akhirnya tobat yaudah gitu template Cuma yang jadi permasalahan buat beberapa orang di Twitter adalah FTV-nya ini salah milih lawan Fans kayak pop disenggol abis lu Ilang jidat lu di jalan Gini well iya emang kita gak boleh hipokrit dengan bilang Kalo yang kayak ginian tuh gak mungkin terjadi Ini tuh sebenernya mungkin gitu terjadi Soalnya tahun 2019 lalu Sempat ada cerita tentang istri yang fanatik banget sama K-pop gitu Sampai ngomong ke suaminya Kalo dia gak mau punya anak dulu Gara-gara dia gak mau ninggalin jadwal-jadwal boyband K-pop kesukaannya dia Jadi dia lebih milih buat Yaudah nanti dulu dia punya anak Aku masih ngefans sama dia Aku mau ngejar dia ke Jepang Ke Thailand Ganti Ini tuh Emang sempet ada contohnya gitu Tapi kan ya semuanya gak bisa dipukul rata kayak gitu loh Gue bukannya semerta-merta ngebelain fans K-pop atau gimana ya Gue juga yaudah biasa-biasa aja gitu gue sama mereka Gue tuh cuma lagi heran aja gitu Soalnya yang kayak beginian tuh bukan kali pertama loh Bukan kali ini doang FTVnya ngambil tema yang seolah-olah kayak jaman sekarang banget Sebelumnya sempet kan ada FTV juga yang ngambil tema tentang gamers Judulnya lucu dah Game online adalah istri kedua suamiku Eh mungkin ya mungkin Yang bikin acara tuh kayak punya ide buat Wah ngambil tema kekinian ah gitu Supaya jadi makin banyak penontonnya Padahal kayaknya justru Gamer-gamer atau fans K-pop juga Kalau ngeliat kayak gini malah jadi gak pengen nonton dah Karena penggambarannya tuh kayak gak masuk gitu loh Gak sesuai sama kenyataan yang ada Lo liat kan tadi game online adalah istri kedua suamiku Masa suaminya main game Make laptop doang anjing Dia main game Kakak ada mouse-nya modal keyboard doang Coba lo main Zuma Make keyboard doang Emang bisa lo anjing Kagak tamet-tamet lo main Zuma Duli hati Nah itu kodok Masalahnya apa dia Apa yang bikin gak tau ya Kalau misalkan jadi gamer saya itu Bisa dapet duit miliaran gitu Dari game-game kayak Mobile Legends FF PUBG Pro player ngeliat kayak gini Nangis sih Nonton sinetron FTVnya tuh kayak Ya Allah Nantinya ya Nantinya nih Mungkin setahun lagi Atau beberapa bulan dari sekarang Eh sekarang Akan ada FTV dengan judul Anime adalah istri kedua suamiku Terus nanti ada scene dimana suaminya Suami sama istri ini mau malam pertama ya kan Terus sebelum begituan Sebelum begituan suaminya Nonton anime dulu gitu Terus istrinya marah-marah Kamu wibu ya mas Sadar mas waifumu Waifumu 2D Tapi gini Anyway Tetap Kita harus ngambil sisi positif Dari apapun yang ada di dunia Bukankah begitu kawan-kawan Mungkin emang niatan dari acaranya tuh Baik gitu Kayak selain buat nyari rating ya Tentu saja Mungkin FTVnya juga dibikin Buat ngasih pelajaran ke orang-orang Kalau Apa-apa yang berlebihan itu tidak baik Meskipun cara penggambarannya juga rada wadaw sih Tapi mungkin niatnya begitu doang Cuma yang gue sayangkan adalah efeknya gitu Efek dari tayangan-tayangan itu Waktu itu Man lu ingin gak sih Kayaknya gue belum ceritain ya Ada temen gue Anak kompleks ini juga nih Dia gamers Emangnya nonton sinetron itu Sekitar 1 tahun lalu lah Sampai sekarang tuh anak PS-nya masih disangkutin Di atas lemari Kagak boleh dimainin Gara-gara emangnya mikir Kalau Kalau misalkan main game Bisa kena azab Waktu gue anjing apaan Gara-gara main game Kuburannya ketimpa meteor Bang Anjing Jadi mungkin lo yang suka Perkepopan Bisa komen aja di bawah Tentang komentar lo Buat perkara ini Ya mantap Kami cinta Blackpink Lalu bahasan yang selanjutnya Adalah tentang perkara Yang sekali lagi Ngajarin ke kita Buat jangan sembarangan Percaya sama orang lain Di KDSBBS Gue sempat ngebahas Tentang perkara Ini kan Kayak Ada ABG yang nyamar Jadi polisi Supaya bisa macarin cewek Padahal ternyata Cewek yang dia deketin itu Adalah anak dari polisi juga Mampus gak lo Akhirnya Akhirnya dia ketahuan Setelah ditanya-tanya Tapi dia gak bisa jawab Dan akhirnya dia ditangkep Nah sekarang Ada bapak-bapak Yang nyamar sebagai anggota TNI Supaya bisa Ngedeketin janda Kaya raya Dan bisa ngambil Harta kekayaannya Ini tuh persis kayak Kayak sinetron gitu loh Kayak Akanku kuasai Hartamu Minumannya diracun Gitu-gitu loh Jadi tanggal 30 Desember lalu Bapak berinisial S ini Kan gue manggil bapak Karena dia umurnya 40 tahun Ditangkep di rumah istri Yang baru dia nikahin November Tahun lalu Di daerah Sukabumi Jawa Barat Bapak ini Ditangkep setelah pihak berwajib Nerima laporan dari masyarakat Yang bilang Kalau ada TNI Yang kelakuannya Tidak mencerminkan Sosok TNI Marinir Di artikel yang gue baca sih Sebenernya gak dijelasin Tidak mencerminkannya gimana Gue gak tau gitu Mungkin Gini Mungkin ketika Bapak-bapak TNI Beneran lainnya itu Kayak baik Gagah Tegas Berwibawa Si bapak S ini tuh Suka melakikan anak SD Ada orang lewat Bajunya dimasukin petasan Sennya ke kiri Taunya terbang Kayak Ya dilaporkan masyarakat Lalu kelakuannya begitu Orang lagi naik motor Wah Dia ngesen kiri nih Pasti belok Lo 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 Terbang Pak ada masa terbang Akhirnya setelah ditangkep Ketahuanlah motif dari si bapak ini Ternyata dia ngelakuin penipuan itu Dengan maksud Buat nipu janda-janda kaya raya Dan dikuasain hartanya Coba lo bayangin deh gitu Dengan modal 800 ribu Buat baju plus atributen TNI Sama 200 ribu buat beli senjata palsu Yang sebenernya udah rusak Dia bisa ngedapetin janda kaya raya Dia pasti pintar Ini kayak di palanya tuh Prosesornya Intel Core i9 9900K Maka VGH nya 3080 Soalnya dia udah ngelakuin penipuan itu Dari tahun 2016 Pokoknya ini tuh jadi kayak Persis banget kayak Catch Me If You Can Yang filmnya Leonardo DiCaprio Yang dia nyamar pura-pura jadi pilot Jadi dokter gitu Eh sama nih Gue rasa dia abis nonton itu sih Sepertinya dicoba di relive bagus gitu Dicobain sama dia Empat tahun Udah mau masuk tahun kelima Akhirnya ditangkep Sepandai-pandainya tupai melompat Akan dibalas dengan air tuba Jadi tolong Buat ibu-ibu sekalian Buat ibu-ibu yang tiba-tiba Dideketin sama cowok Tidak tau dari mana di Facebook Kok lampu gue gede-pedip Kenapa gue ngomongin ibu-ibu Lampunya gede-pedip Gue di asap Itu kabel co Dia kendor Dia lah mati lampunya Pindahin ke sini Nah pindahin Kalau bisa pindahin ke kontrakan sebelah Tolong buat ibu-ibu Ulang ya Tolong buat ibu-ibu Kalau misalkan tiba-tiba Nerima DM Message di Facebook Jangan langsung liat profilnya Coba cek dulu Cari tau Soalnya si Orang palsu ini Si orang yang ngaku-ngaku sebagai TNI ini Bahkan sampai ngebikin surat Surat keanggotaan gitu Bener-bener pemasuhan identitas banget lah Dan buat lo yang Yang ibunya lagi nyari pacar baru juga Tolong Dijaga ibunya Dilihat Kalau tiba-tiba ada orang Yang datang ke rumah nipu Lo selengkat aja Kepalanya ya Kepalanya lo ganti sama Kepala chargeran Kasusnya sendiri Sebenernya masih di dalam Sama pihak kepolisian Jadi kita gak tau Bapak ini bakal dihukum berapa lama Cuma yang pasti Ya jangan ditirulah deh Ini kita udah punya dua contoh nih Dalam melakukan penipuan Yang satu jadi polisi Yang satu jadi TNI Dua-duanya ditangkep gitu Jadi udahlah Jadilah diri sendiri gitu Lo kalo pengen kaya kerja Kalo pengen Kalo pengen keliatan bagus Di depan mertua Yaudah lo Cari duit dan banyak Milikilah kebebasan finansial Supaya masuk ke Alphamart Gak perlu ngeliatin tag harga Ambil lah ya Ambil Pas bayar Wah miskin Itu aja buat video gue kalin lah ya Subscribe Like Tinggalin Eh tinggalin Ya tinggalin komen di bawah gitu Dan Mari kita tunggu saja Apakah nantinya akan ada FTV Yang ngebahas anime Apakah nanti Ada judulnya kayak Suamiku Wibu Mungkin Gak tau juga gitu Anjing kalo ada penasaran banget gue Sampai jumpa di video gue selanjutnya Tetaplah bahagia Tetaplah baik-baik saja Nama gue Andri Sekian dan Nanti Nanti akan ada sinetron Judulnya Suamiku menjadikan anime Sebagai istri keduanya Waktu mau malam pertama Dia nyetel itu kan Attack on Titan Shingeki no Kyojin Sasageo Sasageo Waktu mau malam pertama Tata kawe Sasageo Rumah rame banget itu gue Ada Titan Mana ini Kok Titan ada titisnya Ada jenis juga Ada fuck